Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama kita butuhkan tentunya ada ayam ya Disini ayamnya saya gunakan sebanyak 1 ekor Dan ini dipotong menjadi 16 bagian ya Jadi kecil-kecil Ini sudah dimarinasi dengan jeruk nipis Beserta garam sejumput saja Dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit Kemudian ada daun lelem Nah bentuknya kayak gini ya teman-teman Daun lelemnya Lalu disini ada daun bawang Daun bawang disini saya gunakan sebanyak 1 batang yang ukuran besar Kemudian daun kunyit 1 lembar Lalu ada serai sebanyak 2 batang Kemudian disini ada daun pandan sebanyak 2 lembar Daun kemangi ini secukupnya ya Kemudian ada daun jeruk sebanyak 5 lembar Lalu disini ada bawang merah sebanyak 15 buah Lalu ada bawang putih sebanyak 4 buah Jahe 1 buah Kemudian ini cabai rawit ya Cabai rawit hijau sebanyak 30 buah Kemudian disini ada micin Micin 1.4 sendok makan Dan garam sebanyak 1.4 sendok makan Sekarang kita lihat proses pembuatannya seperti apa Pertama-tama teman-teman potek dulu ya Daun lelemnya seperti ini Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Dan lakukan terus sampai daun lelemnya habis Ini sudah selesai kita potek-potek ya Daun lelemnya jangan lupa untuk dicuci bersih juga Dan untuk daun bawang kita iris-iris seperti ini Sekarang kita lanjut lagi ya proses berikutnya Teman-teman siapkan cabai rawit hijaunya Bawang merah, bawang putih beserta jahenya Dan akan kita blender Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi di blendernya agak kasar Setelah itu kita akan memasak Teman-teman siapkan penggorengan beserta minyak goreng Disini saya gunakan minyak gorengnya Kurang lebih sebanyak 4-5 sendok makan ya Setelah minyaknya panas kita akan tumis dulu ya Sereh, daun jeruk, daun pandan beserta daun kunyitnya Kurang lebih setengah menit kita masukkan irisan daun bawangnya Dan setelah 1 menit kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita blender Ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman Kemudian kita masukkan juga micin beserta garamnya Lalu kita aduk rata Kurang lebih 3 menitan Kita siapkan ayamnya dan kita masukkan Lalu kita aduk rata Ini kita akan masak ayamnya setengah matang dulu ya teman-teman Ini sudah setengah matang Kita akan masukkan daun leilom beserta daun kemanginya Kita aduk rata Setelah layu daun leilom beserta daun kemanginya Siapkan air sedikit ya teman-teman Kurang lebih sebanyak 150 ml Kita aduk rata Jangan lupa untuk dicek rasa ya teman-teman Apa yang kurang Kalau kurang asin teman-teman boleh tambahkan garam Ini kita tunggu sampai ayamnya matang Setelah itu kita letakkan di tempat yang telah disediakan Jadi bagi yang ingin tahu rasanya seperti apa Setelah ini kita akan lihat ya Mita yang akan mencobanya Teman-teman saatnya kita coba Kita coba ya Kita ambil dulu Ayam dan daun leilomnya Sudah siapkan sama nasi panas Kita coba Coba ya teman-teman Gimana Mita rasa dari ayam daun leilomnya Aduh-duhnya besedap sekali Ini enak banget Gurih Ayamnya juga empuk Daun leilomnya seger banget Dan pokoknya ini pedisnya pas Pokoknya mantep banget ya Pake nasi panas-panas Cocok banget Cocok banget dan enak banget ya Mita Jadi sedikit aja review dari Ayam daun leilom khas manado ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan bagi yang mau mencoba Selamat mencoba Semoga berhasil ya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih banyak bagi yang tolong subscribe Dan bagi yang belum Silahkan klik tombol subscribe-nya Klik juga tombol loncengnya Biar gak ketinggalan info video selanjutnya Dan kami juga Memohon maaf Bila ada kesan kata Ataupun perbuatan dalam video ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan untuk yang baru bergabung Kami ucapkan Selamat bergabung Dan Sekarang Kita undur diri dulu ya teman-teman Dadah Assalamualaikum Mantap Lama-mana selamat mencoba Terima kasih telah mencoba